Intro 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 Oke, check sound, check sound, check sound Kembali lagi, 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 dan lagi Channel Jivo, Jivo, Channel Gameback Dan sekarang kita kembali mainkan PES 2020 Demomode Ini bukan pipa, bukan Oh iya, buat demo datang, selamat datang ya Atau channel ini apa, channel ini adalah channel tentang Masih beratnya itu tentang Game sepak bola PIPA 19 ya Dimana, bukan PIPA 19, lebih tepatnya Game PIPA sih ya Dimana, gue tuh lebih menekankan sebagai Komentarinya sih, dibanding Sisi mainjemen atau segala macem, jadi Kalau kalian pengen liat yang anti mainstream Ini dalam hal komentator, ya ke channel saya Aja, gitu ya, terus sedikit promosi dah awal Mohon banget nih, tapi kita fokus dulu ke sini Di eFootball PES 2020 ya, dimana Ini sepertinya udah sempet gue mainin 5 kali sih Dan, not bad ternyata gitu Kalau sih, PES ini ya, diem-diem gitu Tapi gue maininnya, difficulty PES susah Jadi gue tuh udah survei 5 pertandingan Jadi, jika kalian imbang Sekali mana, sekali kalah Ya emang itu, kalau kalian ikutin gue dari Viva sih sama aja sih, hasilnya sih Emang hasilnya gue tuh entah kenapa bisa Ngeimbang gitu dibanding menang ataupun kalah Oke, dan kita bakal ke mana nih Oh iya, liat dulu ya Ini, apa sih, emm Ini ada edit nih, kalau punya patch Segala macemnya, nah Itu ya, oke Apa sih ibadah tuh, emm Itu tuh kan, kalau misalnya PES tuh kan Resensinya nggak full ya Jadi, yehehehe Harus, apa nih ibadah tuh Harus di patch mau nggak mau ya Tuh liat tuh ya, ada Arsenal Apa sih ibadah tuh yang disini tuh Yang baru resensi mulu tuh Arsenal sama Emi doang Sisanya kagak gitu ya Meskipun nama-namanya udah mulai ini sih Kayak Barsley atau segala macem Tapi, di belakanya tuh diselipkan nama lain gitu Gitu ya, jadi Apa ya, mereka tuh Penyalahnya senah mah nih kayaknya Tapi, emm Di, atasnya ibadah tuh di Iniin gitu Di, belakanya tuh dikasih namanya berbeda gitu Ini sedikit, sedikit fakta ya Gue baru menyadar sih Oke, terus saya PO League PO League tuh Kalau satu liganya ada, tapi Gue nggak tau banget tau nggak sih Tapi, kalau pas itu dia beberapa liga buatan dari IE nya Harusnya sih kayak gitu Harusnya Misalnya ini nama-nama aja ini Gue ngebut gitu Apa gitu ya Apa coba tuh ya Oke, dan ini ada Tiga apalah gitu Kayak gamay kalatin Berarti cuma segitu doang kita bisa tau Tuh kalau misalnya yang pengen nge-patch segala macem tuh Silahkan tuh ya Oke Ya terus sedikit Pembukaan buat di setting Terus ada Sistem setting Audio setting dulu deh Ntar copyright kan nih Oke, udah gue nol-in untungnya ya di awal-awal Gue kan sempet mainin duluan Misalnya biar Ngerasain Vila dulu Sebelum Langsung Gameplay-nya Ribut pas oleh perongan gitu Tapi gue Sepanjang gue cobain gameplay sih tuh Gameplay-nya no Oke Mana nih Ehm Game speed Gue tuh nyari graphic setting gimana ya Hmm Kayaknya Radar biarin deh Gue nyari graphic setting gue asli System setting option Pasal setting user No Aduh gak ada nih kayaknya sih Gak ada atau emang ada Tapi gue gak tau gitu dimana menunya ya System setting Bentar bentar dulu nih Mohon maaf nih Ehm Video setting Eh iya video setting Tapi kuatnya medium Jangan ini Oh emosin Blur off deh Biar randanya gak ribet pak Ehm Apa lagi nih So medium aja dah Soalnya PC gue kuatnya medium Kalo di high waduh Langsung Pecah-pecah Gernanya langsung patah-patah kayak robot Oke itu tadi buat itu Dan ini statistik sama E-Football kalo misalnya kayak main online Statistiknya ada disini Gitu ya Oke dan kita langsung kick off aja Local match Terus ini juga ada user 1 Ehm Personal setting Gue settingan gue kayak gini ya Kalo misalnya demo nih gue bagus Kalo misalnya gak ya udah gak apa-apa Ya jadi gitu ya settingannya Ehm Dan kita langsung aja sih Pertama Gue pake apa ya Yang jelas pake tim yang di license lah Ehm Apa ya Ehm 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 Sekali gitu kapan lagi kita mainkan dokumen tersebut Oke Ehm Kepelan settingnya sih Apa sih setting menu nya nih Gue bilang Not bad tapi Kalo menurut gue tuh Viva Masih lebih bagus sih dengan mereka bisa samperin Informasi pola gitu ya Ini sekedar opini gue yang bandingin pass sama Viva nih ya Sebentar nih Ehm 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 Oke sepertinya gue turunnya di top player dah Soalnya gue ga bisa sih AC tiga kali main tuh gue Pembelian cuma bisa nyetak 2 goals, kebubulan 3 Dynamic White, ah udah gitu, Dynamic White aja Nanti kalian liat nih Jadi Dynamic White itu sama kayak di Viva harusnya Kalau menurut gue ya Yang harus tetap dimainnya karena dia hukum wajib Terus Pio John masuk, terus Baginda Sanchez juga masuk Baginda lagi Oh ya itulah Terus siap lagi ya Masih-masih gue tarik ke atas lah Ganti Skipper Grand nih Atau gak cuma gak usah lama-lama Apa ini Tuan ZB, enggak Sampai material berarti Kuan Marsial itu material kalo gue liat Oke Ingat sepertinya udah sih Kita baik-baik kan ya Menaik banget, oke Ini DMU berarti mereka Apa ya kalo mereka Mereka ngecar itu yang ngincar apa tuh Ngecar apa gue ya Tapi Mereka tuh bejibun gitu Kalo gue liat nih dari situ gitu Ya meskipun tuh Mungkin belum update-nya gak ya Oke Ke stadionnya Alian Sarena aja udah Kadang sayangan dari Wemunjen Ehm Jangan Kita gaya Wemunjen sih Ya jadi kita yajing Wengala Ha 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 Eh tapi sama Pasaru Udah Udah Jadi gue gak mau Ehm Cucah aja deh Cucah dulu Nih nih mohon maaf nih gue Gue lama banget nih sebelum ke gameplay nih Karena emang gue Apa ya Gue agak Impression juga sih Sama PES ini ya Viva lagi Biasa main Viva tuh kan Oke Ehm Mungkin ke Lebih ke hujan kali ya Nah Mungkin kan kalo hujan kan Apa sih Dan Ubatnya tuh pendek aja Jadi biar Penggangan bolanya Gak begitu ribet Oke Ya itu Ini biasanya kalo di PES Dari Viva tuh kayaknya itu Pemanasan dulu kita Jadi kita tuh kasih kesempatan buat Ngediri latihan gitu gitu Dan gue selalu memanfaatnya itu Makanya Apa ya Kadang-kadang tuh gue di Viva tuh Agak lama gitu Sebelum main Sengaja gitu Jadi kalo misalnya diri apa Gue memanfaatnya tuh Dengan sebaik mungkin sih Sampai misalnya 0 Lalu gue mainin gitu Masih tuh gak ada sama sekali Jadi Gitu Oke Dan ini dia Misalnya nanti sama Baye Munchen Ehm Di Kalian serena Tengahnya Baye Munchen Gitu Dan sang kapten ya Ehm Kalo kata Ma Ujang Itu Ma Ujang yang di Instagram tuh Bilang Ehm Bukan Ma Ujang atau bukan Ada lagi Baik saya emang Ujang gitu Ehm Dia tuh bilang kalo Yung itu Apa sih itu Faret pentol gitu Apa tuh Oke dan tuh Apa sih Spotnya Grafiknya cukup bagus ya Dan Hujannya realistis Asyik Gue gak boang sih Hujannya lebih realistis Dan satunya lewatnya pun Lewatnya Ini kalo dibanding Viva ya Itu PES tuh Lebih bisa nampilin mukanya gitu Itu yang gue suka sih Jadi apa ya Kalo sebenernya kan cuman Belum nama Itu doa gitu ya Paling mereka cuman Nampilin muka tuh Komisi unitnya Udah Ehm Support Cup gitu Itu baru dia Nampilin nama Komisi ini kan gak gitu dia Maaf ada sedikit Ini biasa Random Oke Itu tadi Ust Udah yang bayi munca Gue tadi turun yang toplay udah Udah belum muncah Komunai apa engga Gitu lah Nanti atur robotnya pendek kan Jadi Gak setinggi Kalo saya dengan nomoran Tinggi gitu Jadi gue kick off Mata MU Maksudnya mau ujar Lawan Personal Gitu ya Eh personal Gimana munceng pak Aduh Jadi ingetnya Profesional di Sejarah gameplay nih Gue alami sih Berat banget sih Pes Pes ini Pes ini Kementingan Kerealisisnya Gitu Viva tuh lebih fleksibel Kalo gue bilang Hehehe Kayak aduh gak dapet saya Gitu Gitu Tukasih Masih apa ya Gitu 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 Oke Kevin matiin Nya Gitu 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 Oke Oke Itu dapet sih Sanchez Oh masih Sanchez Lawasnya boleh Gitu Sanchez Masih ke look show Kerobasan Masih luks. 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 Gitu Tjenggak bisa jadi lambungnya tuh nampak banget, kalo di viva tuh buat gitu susah sih asli kalo kipernya ga punya skill gitu, wah ga bisa sih dan ini kumun masanya nyerang sih masanya kelewat lu untung aja nah itu sih, kegagakan kipernya lebih gampang kalo gua bilang dibanding di viva di viva tuh gua majuin gitu, wah itu udah kebobolan sih makanya kadang-kadang kalo di viva tuh selesai gampang buat kegagakan kipernya gitu dan ini masanya kita mempermilik 25 dan sekarang masih 0-0 macam mata oke, pake lingat dia pasin ke Alexis Sanchez baginda Alexis Sanchez, ay, oke kalo lewat ke dia luas ya asli, tuh dia lebih gampang sih, ay dan juga taklenya sih lebih realistis ya oke, uh, dapet tuh bagus kali tuh defensa siapapun itu ya hati-hati tuh lingat, untung dapet ya opok bar dia pasin ke Yung, Yung ya itu, oke bagus kali sih, ihhh sayangnya ya rasquad sliding tackle-nya masih takut sama Manu-Nuya tuh ayo, aduh, sama Pil Jones, ay, pejawa sama Smalling tuh baginda, Small Dini oke, hmmm, bentar betul, oke, ihhh sayangnya terkenalan dari rasquad kembali nganceng, tapi masih belum bisa digogong dari Manu-Nuya kan oke, pokok bah, masih pokok, pokok, pokok buk, pokok buk, ai pokok buk gak bisa loh dia, ya udah 40 tahun lagi, cepet banget sih waktu dia kayak AIS ya oke, John Jones, pasin dia ke, oke pasin ke, Yung, Yung pasin ke, kayak rasquad, balik lagi ke Yung Yung coba crossing itu ke, aduh, gak bisa dia sayangnya, ihhh, gak dapet aduh, pelanggaran lagi, ngapain coba yaudahlah, wah kata kuning langsung oke, ternyata itu yang gue suka sih, jadi animasi komplain kewasa itu tuh gue suka sih itu yang, itu yang aku sifat influence ya, asli dan tuh liat tuh tuh, itu becekan air tuh, liat tuh, becekan airnya gitu becaknya ada gitu, itu membuat semakin realistis, entah kenapa nih ya kayaknya itu dia, waktu baru balik dengan skor kosong kosong hmm, sepanjang, ah ini tapi ini, kurangin nih, jadi pas udah gitu kayaknya tuh, kayaknya tuh hujannya gak, gak ada kan ya itu, diinfur lagi tau, mape sih ya kalo tadi kan abis masuk kan gitu, gitu ya jadi itu sedikit, emm, impression di bawah pertama, kan di bawah dua sih, entahlah, ya emm, dan, ah ya buat pola nih, gue hampir lupa, gitu nanti jangan sampe, gue ini ya lompas lah lompas, karena gue gak gitu suka, ini gue suka konten oke, emm, udahlah seperti itu saja, dan siapa yang gue ganti ya tingkat sih tingkat dong, diganti sama fret atau antese fret aja kali ya soalnya biar ini saya kan nanti waktu gue tuh pengganti main tuh agak kecil tuh kenapa nih oke kalo misalnya inget, uh dan Alex Sanchez tuh bagus sekali sih, Sanchez, Sanchez, Sanchez Alex Sanchez, uh dan dia dikit tuh aduh gak dapet tuh sayangnya gue jangan sih bisa nge-shoot sambil nge-cip gitu sih tuh, parah banget sih bisa nge-jebol gitu, ayo, dan gitu sih gampang pelanggan itu tentang apa kalo di pes itu terlihat nih terlihat nih tuh liat tuh jadi bola tuh udah kepegang, tapi kontak, kontak yang selanjutnya sih kalo mungkin kalo dilihat waktu itu ya parah apa enggak terlihat tuh, kita udah bawa posisiin abis-abisan sih oke, coba terbus apa sih coba itu pikir tadi bayi muncul, umpung aja gagal tuh hmm, jangan buka aku, jangan aneh-aneh kamu jangan buka dibilang iiii udah dapet iiii yaaa udahlah satu pasang dodoski berasnya tak gold ya buat kita tinggal satu kosong sayang banget sih itu tadi aduh tuh si luka aku yang pengen dijual sama emu lo kayak guntur dia tuh kan tuh duahan curhat tuh si smaladini sama si matik tuh coba kalo dia curhatin sama si jones tuh pasti makin ngelauk lagi nih asli aduh, sayangnya enggak yaudahlah nah itu kita tinggal satu kosong asli tuh goldnya bagus sih maksudnya apa ya dan tuh liat tuh yang gua suka tuh jadi reply tuh dia dua kali dia bisa slow motion bisa kagak gitu ya itu sih yang harus bevive input sih jadi ada berapa reply itu tuh dia bisa ambil cepet bisa diambil lambat gitu oke sekarang kita ternyata maksudnya tinggal satu kosong nih ini namanya matik masih matik itu Alexis Sanchez oke masih Alexis Sanchez Sanchez eh enggak bisa aduh oke itu masih dapet loh oke luka aku pas yang ke Rashford aduh enggak bisa Rashford sayangnya dan panggalan tuh tadi kita liat dari frikirnya gampang apa susah nih soalnya gua juga enggak biasa frikir sih frikir gua di di viva aja aburadul oke X buat member kalau jangan banyak 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 itu yang gua pelajarin sih emm oke jangan banyak 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 itu yang gua pelajarin sih yang ikut ih enggak dapat kok oke pas ini ke Yong si Yong Yong aduh sayangnya si Noyet terlalu OP dia aduh sam konek pentol kita hehehe kalau kata di meme maujang gitu hehehe gagal mencatat gua aja setelah sederah udah bagus banget tuh selesai nya menurun Uyer tuh terlalu bagusnya gagal onge sih ha buat kekonen nih untuk master native dan gimana ya oh polanya sih ada sih polanya lari deh terus juga sama sih disini jam penuh-penuh ambil setengah aja kalau misalnya dipenuhin malah aneh-aneh oke dan itu dapet sih oi tiang tiang enggak beruntung banget hasil-hasil itu bener-bener sih itu bagus banget tuh kita dapet 30 orang bagus tapi entah kenapa amuradu gitu tentangan itu bener sih itu antara tiang atau si kimit yang nyamatin bola tuh ya asli enggak beruntung banget itu oke tapi tapi gua suka sih polanya pola pola lari jadi nanti mereka tuh kalau di crossing ini mereka bakal lari dan itu yang di viva tuh agak susah tuh kayak gitu oke dan itu uh aduh gak bisa kembali ini ada gerahan apa ini kamu naah oke nonton masih masih ngelasin buat tapi masih belum bisa oke yow oke aduh oh dapet ternyata oke masih yow ish tiga kali beruntung tiga kali tiga kali dan dua kali dari si pentol korek ini gitu kagak buntung sekali kamu oke udah itu satu dua sih sama pokok buat aja itu bagus banget sih tuh udah tuh aduh tuh tipisnya kelewatan sih emang gua musti back-back tutorial nih kayak ini 5 kali main kayaknya gak cukup hehehe tapi sebetulnya ini apa ya level ke top level ke superstar tuh sebetulnya gak beda jauh kalau gua rasain ya karena gua sendiri aja tuh main di level 1 aja masih bisa kosong-kosong eh itu ntar dulu nih kuasain dulu nih oke Alex Sanchez Alex Sanchez aduh ketahan tadi ada Sule soalnya bukan Sule yang di TV bukan oke kemits dan bergantung defense tuh gua suka sih gampang sih lebih gampang kalo gua bilang dibanding di viva ya viva tuh ribet sih asli kagak bong gua oke kotanya kembali buat native dan jujur pola lari tuh ntar kenapa gua lebih gampang gitu itu daripada apa ya daripada ini daripada pola daripada pola yang lainnya aduh gak dapet sayangnya hehehe potong tu kan bener ku hampir lupa ganti main tuh tadi oke pas ini dibalik ke tu ya bong bola langsung dia jauh jauh ada semal dini oh ya dapet tuh dia semal dini bagus kayaknya semal dini semal dini tadi ya pas ini ke bogop alias bogba eh gak bisa bogba oke tak belakang dan dia pun pas ini ke rushford masih rush ayy puntu aja kerem tuh oke rushford ayy gak bisa crossing ya sayangnya masih ada fred yang masuk buat gua fred eret eh coba crossing aduh gak bisa mau ke lukaku lulu lulu lukaku hehehe oh ternyata kalo dapet tuh eh si sanchez oh ii dan tendangan dari fred masih ke atas langit ya sayangnya eh nih ini kita dapet uang banyak sih tapi kita kenapa mau budget gitu dan gua emang sehingga gua 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 ga pernah main pes sih jadi ya kayak gini jadi ya gitu itu aja gua yang 5 kali main itu aja gua gua di backfire tuh kalo udah crossing ini gua ga tau bisa ini ga tau udah gitu tapi yang ga sih impression gua sih udah gitu sih oke ahi ih bener untung aja masih harder hair hmm masanya dia kemana itu untung aja kita abis tuh 2 bahaya dan kita kalah 1 cross ini kita dapet uang banyak sih tapi ga bisa digolong aduh kayak gua masih banyak-banyak tutorial nih kayak ini meskipun tadi apa ya pomong-pomong yang kita dapetin bagus sih tapi ya gua ini keimposannya itu udah tuh bolanya tuh ga kena luas sih ga kena luas dan repair pun cukup bagus nih ini gua sengaja nih ga gua bentiin-bentiin dan liat tuh pegangan pegangan nuya tuh bagus ya sebagai keeper tuh apa sih tuh membuang bolanya lebih realistis gitu dan itu tuh liat tuh apalagi itu tuh jadi si lu kaku itu kan ngelanggar si kimis dan tuh tadi gagangan nuya juga bagus tuh ya dan ini ada Aris Sanchez dimana ini dia dapet peruang gak usah tadi di tembak tapi saya enggak dicipt lagian masih jauh masih kurang gitu kalo dikit lagi ya tuh ngelambungin dikit lagi ya dapet tuh kayaknya ini tuh luka aku soal pasnya pasnya ke pemainnya itu gitu paling munceng membuat si kuman pasnya ke Dudu Wuski dan Dudu Wuski biasanya takut ya yaudah so kosong sayang banget tuh dan itu semua back kita udah padam aja sih tinggal si Pio Josh itu dan Pio Josh dengan muka memenya gitu dan tuh liat tuh jadi pas gua tuh jaringnya tuh langsung turun tuh akhirnya tuh nah itu itu realisis banget sih kalo gua bilang sih ya itu sih maksudnya yang gua dapetin disini sih lebih realisis di bagian blacklightnya gitu ya oke jadi kalau lain juga nih yang gua suka nih jadi ada berapa improvement gitu ya kayak tuh tadi yang kita coba dash dari ujung gitu terus juga Hartford tapi udah di tiang sih tuh gak beruntung banget sih Hartford si asli kalo pun gak tinggal tuh masih agak imit soalnya oke dan ini yang kedua nih dari Hartford dan masih tepis sama Noida itu gak akan tepisnya tuh kayaknya gak berubah dari Viva dari PES 19 nih seinget gua saya di PES 19 dia masih kayak gitu terus inget gua refleksnya oke dan ini 1-2 nih sama Pogba tadi Yong dan Yong 2 kali nyerang tapi gak buntung sama sekali dia bentuk kayak kita ini aduh gak buntung sekali kamu dan apa ya nih kita pelayan banyak ini cuman ya gitu gak bisa sama sekali menjubuh gaung di United jadinya gagal deh dan kembali hujannya dan yang gua dapetkan disini adalah bahwa emm secara gameplay dia bagus dan mungkin gua liat apa ya emm statistik mana nih statistik tadi statistiknya ya gua lupa sih oke dan ini statistiknya ya gua 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 tuh beberapa review nya gak lebih dalam karena kan gua ada kan sebagai content creator gitu kan jadi biar bisa mendingan gitu oke mereka syuting syuting ini segala macem atau apa sih distance dribble nya ada tuh itu yang viva gak ada distance dribble terus average speed terus juga emm apa lagi ya kan kalo di viva tuh cuman kita dikasih tau berapa kali dribble berapa kali dribble terus berapa kali suksesnya gitu itu doang jadi emm apa ya jadi kita gak tau nih gerakan pemain ini tuh luas apa engga ambil contoh nih emm siapa yang gerakan luas nih Sanchez nih jadi Sanchez tuh kan kecepatannya 8 apa sih kecepatan kata-kata dribble kan 80 meter tuh ya dan kata-kata kecepatannya 13,50 meter jadi itu beberapa apa ya jadi beberapa dari situ kita bisa lihat nih ini pemain ini cepet apa engga nih di lapangan gitu ini misalkan lu kaku nih lu kaku tuh dia gak banyak gerak tuh di lapangan gitu jadi dia beberapa drikakar tuh di sisi tengah doang gitu ya jadi bisa dimengerti ya gitu itu sih yang gua suka sih dari press ini sih dibanding viva ya kalo gua bilang ya dia masalah statistiknya cukup luar biasa gitu ada sentuhan berapa interception gitu gitu terus kayaknya si viva sih juga ada tapi yang distance dribble maaf oke dan steam stat oke dan tuh passingnya tuh ya passingnya tuh passingnya ada gitu kalo di viva tuh tapi gak dikasih tau berapa kali banyak passing berapa kali suksesnya engga dan ya kali udah ya passing passing gua jadi yang gua ambil dari sini adalah bahwa lebih bagus lebih gampang kalo gua bilang kalo misalnya gua belajar kalo misalnya gua belajar lebih dalem kayaknya gua bisa sih mainin sih tapi gua gak tau gitu karena uang saya tidak banyaknya jadi saya harus memilih salah satu antara pes atau viva jadi ya karena saya biasa main viva ya mau gak mau viva gitu tapi nanti kita liat sih yang berjalan waktu gitu oke jadi sudah ya sampai selesai pertama kita berada ini jadi gua bobo udah ya itu aja nanti ini kalau gua lama-lama lagi udah itu aja daripada oke seperti biasa ya jangan lupa like share comment seperti biasa tapi subscribe ya udah subscribe ya dan sampai jumpa di podomuosahita dadadadada Terima kasih telah menonton